Sebanyak 46 jemaah haji non-kuota atau dikenal DGN Furoda asal Indonesia dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi. Sempat puluhan jemaah haji tersebut menggunakan visa yang tidak sesuai dengan kerajaan Arab Saudi. Direktur penyelenggaraan haji dan umroh Hilman Latif menegaskan bahwa 46 jemaah Indonesia telah dipulangkan dalam kondisi sehat. Mereka dideportasi kerajaan Arab Saudi karena berangkat tidak melalui jalur reguler maupun penyelenggaraan ibadah haji khusus. Ulah travel nakal tersebut berbodus mengiming-iming jemaah bisa menunaikan haji dengan visa Singapura dan Malaysia. Atas tebuan ini Kementerian Agama mengimbau agar calon jemaah berhati-hati dalam memilih travel. Ada 46 orang, 46 orang sudah sampai di sini sudah menggunakan baju dihrom dan datang tidak melalui PIHK. Bukan travel yang biasa memberangkatkan jemaah haji khusus, tetapi ini adalah travel biasa. Dokumen yang digunakan juga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh kerajaan Saudi Arabian. Sementara Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Holik menyampaikan keprihatinannya atas deportasi puluhan calon jemaah haji. Menurutnya salah satu faktor banyaknya warga yang menggudakan visa non-kuota akibat antrian yang cukup panjang, sehingga banyak jemaah calon haji mencari jalan pintas. Antrian haji kita itu sangat panjang. Hari ini kita bisa menyaksikan sekitar 90 tahun kita bisa berhaji kalau hari ini kita daftar. Oleh karena itu, maka jalan pintas adalah dengan menggunakan jasa travel-travel yang mengiming-iming bisa haji secara instan. Hari ini daftar, besok bisa pergi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah kita itu melakukan penataan secara menyeluruh ya, proses penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Baik yang terkait dengan ibadah haji resmi yang dikelola dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Agama. Dan yang kedua, tentu harus ada komunikasi yang baik dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan Haji Furoda. Abdul Holik menyampaikan bahwa perlu adanya pembinaan dan juga penataan ulang pada penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada haji non-kuota. Dari Megah Arab Saudi, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.